Intro Inilah para penggali kubur di makam COVID-Delta Praloyo, Kelurahan Gebang Sidoarjo-Cotibur. Tanpa APD dan hanya berpegal sarung, tangan, karet dan masker yang diberikan Dinas Kesehatan Sidoarjo tetap melayani, mengkali dan menghuburkan para jenazah pasien COVID-19 meski selama 7 bulan gajinya belum terbayarkan. Sebelumnya, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sidoarjo rutin membayarkan gaji para penggali kubur. Namun semenjak adanya pergantian pengurus, gaji 1 juta rupiah per satu pembuatan kubur untuk satu orang penggali tidak dibayarkan. Para penggali kubur yang berjumlah 5 orang ini mengaku sering menanyakan perihal gaji. Namun hingga kini belum ada kejelasan tentang kapan akan dibayarkan gajinya. Para penggali kubur kini hanya bertumpu pada pemberian para keluarga duka yang diberikan seikhlasnya. Iya, siang aja. Jadi jam berapa sampai jam berapa? Ya, jam 5 sampai jam segini. Belum pulang, belum pulang sama sekali. Makan cuma satu kali. Gara-gara ya ini, honornya anak-anak gak dikasih ini. Dulu dikasih ya anak-anak gak ada protes walaupun malam hari terlanjut. Gara-gara honornya anak-anak gak turun. Anak-anak stop. Bukan stop, arti kata gak mau loh ya. Besoknya lagi. Ya, para penggali kubur makam COVID-19 ini juga mengaku selama 7 bulan tersebut telah memakamkan lebih dari 300 jenazah pasien COVID-19. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!